Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan sistem pembatasan selektif mengantisipasi meluasnya wabah virus corona. Selama 14 hari terhitung 31 Maret, seluruh perbatasan dengan provinsi tetangga akan dijaga ketat petugas gabungan termasuk TNI Polri. Pendatang yang suhu badannya tinggi dan sakit akan menjalani pemeriksaan medis secara berjenjang hingga karantina. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, sistem pembatasan selektif mulai diberlakukan 31 Maret hingga 12 April 2020. Selama masa itu, sembilan titik perbatasan dengan provinsi tetangga akan dikawal ketat selama 24 jam. Menurut Nasrul Abid, pembatasan selektif bukan karantina wilayah atau lockdown. Langkah itu merupakan upaya menahan meluasnya wabah corona di Sumatera Barat yang dikhawatirkan bisa dibawa oleh para pendatang. Ada sembilan titik yang akan dilakukan pembatasan secara selektif. Yang pertama, Damas Raya, itu dengan berbatasan dengan Jambi, Si Junjung dengan Riau. Pesisir Selatan berbatasan dengan Kerinci, Jambi dan juga Bungkulu. Pasaman berbatasan dengan Riau dan Sumut. Pasaman Barat berbatasan dengan daerah Sumut. Dan juga Solok Selatan dengan Jambi, ini adalah yang segera kita lakukan, termasuk Si Junjung dengan Riau. Ini akan dilaksanakan pembatasan secara selektif. Ini mulai dari tanggal 31 Maret.